Halo Halo assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel semuanya aja kali ini saya akan membagikan konflik dari gcam lmc-r15 buat teman-teman yang ingin mencoba konfliknya bisa didownload di kolom deskripsi saya sudah sediakan dan untuk konfliknya berformat zip ya jadi berpassword untuk passwordnya di video silahkan disimak baik-baik videonya jangan sampai kelewatan ya si passwordnya Oh ya nanti juga untuk cara pengisahan gcamnya dan cara pengasalan konfliknya bisa dilihat ya di akhir-akhir video jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mengisah gcam wajib diikuti ya tutorialnya nah ini saya menggunakan di mode astrofotografi ya kurang lebih 2 menit apabila teman-teman tidak ingin menunggu lama ya di stop saja nggak papa selamat menikmati 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 Seperti video-video saya sebelumnya sama saja ya untuk menginstall gcamnya Tapi yang buat pemula wajib diikut ya biar gak salah paham ya atau gagal paham Pertama-tama teman-teman download dulu ya apk gcamnya berserta confignya ya Untuk confignya tersendiri berpengaruh zip yang bernama hijau daun ya Langsung saja di install apk gcamnya Setelah terbuka kembali lagi hapus apk data gcamnya Hapus semua data lalu tap ok kembali lagi lalu buka lagi apknya Setelah itu teman-teman pergi ke pengaturan gcamnya untuk membuat folder Setelah itu teman-teman pergi lagi ke pengaturan gcamnya untuk membuat folder confignya Lalu config setting Lalu tekan save setting Lalu tekan yes Kembali lagi Buka file manager yang tadi Lalu teman-teman ekstrak si confignya ya Dengan cara tap saja ekstrak disini Lalu masukkan password Untuk passwordnya ada di video jadi Untuk passwordnya ada di video jadi disimak baik-baik aja ya Nanti muncul di video Setelah di ekstrak muncul folder hijau daun Lalu dibuka Nah di dalamnya ada config, versi uv, jpeg, sama auto Lalu ketiga config tersebut ditandai dulu Lalu pilih lainnya Lalu salin Ke penyimpanan internal Lalu ke folder LMC 8.4 yang tadi sudah dibuat Lalu teman-teman tap tempel disini Confignya sudah pindah Lalu kembali lagi Buka apk gcamnya Memasukkan confignya gampang sekali Tinggal di tap disini dua kali layarnya Lalu muncul pilihan config yang tadi sudah di ekstrak ya Tekan saja yang versi auto, jpeg, atau uv Bebas Lalu tap import Nah ini confignya melestart Dengan tampilan gcamnya berubah ya teman-teman Berarti confignya sudah masuk Oke segitu saja untuk informasi cara pemasangan confignya Semoga confignya cocok dapat teman-teman Terima kasih sudah menonton Wassalam Terima kasih sudah menonton 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 Terima kasih sudah menonton